saya akan membagikan tutorial cara pemasangan timer ke rak mesin rak mesin penetas telur ini kebetulan rak mesinnya, rak mesin yang import ini timer timer dh48s dh48s, coba kita kenal dulu ini nomor 2 sama nomor 7 ini power 220V terus ini sweet nomor 8, 6, 5 itu sweet dan ini nomor 3 reset timer ini sangat berguna dan sangat banyak sekali fungsinya untuk itu nantai timer ini bisa di set sesuai kebutuhan bisa di set per detik, per menit, per jam, bahkan per minggu maksudnya 1 detik sekali, misalkan hidup, 1 detik sekali mati, atau 1 detik hidup, 1 jam mati, atau 1 minggu hidup, 1 jam mati, nah seperti itu jadi kita langsung saja ini saja cara pemasangan timer omron dh48s ini sudah saya siapkan ini sudah saya siapkan kabel powernya, ya tinggal kita sambungkan oke kita akan coba ini powernya tadi 2 sama 7 ini nomor 2 sama nomor 7 oke 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 2 ini ke nomor 2 oke sudah tersambung langsung kita masuk oke nah seperti ini ini 0, ini kita setting 0,1s berarti 0,1 detik 10 detik hidup 15 detik mati seperti itu kita reset nah kurang lebih seperti itu ini bisa disetting misalkan ini ke detik 15 detik 15 detik oke bentar kita reset karena belum tersambung kita sambungkan tombol reset jadi powernya kita cabut dan kita pasang lagi oke ya 15 detik oke 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 sudah bagus kita mulai merakit langsung saja pasang kabel power pasang kabel power pasang kabel power sudah oke sudah cukup berfungsi dengan baik langsung saja langsung saja kita sambungkan ke rak mesin penetas telur rak mesin penetas telur oke kita cabut dulu oke ini jangan lupa 8 ke 7 ini harus di jumper karena untuk suite nya ada di 8 dan 7 ke arus jadi harus ada pengantar arus ke suite oke langsung saja ini 8 ke 7 nomor 8 sebentar saya siapkan kabelnya kabel tambahan seperti ini oke ini nomor 8 ini nomor 8 ini nomor 8 dan ini nomor 7 oke 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 kita kita lanjutkan, sekarang kita pasang, jangan lupa di jumper dulu, bisa digabung, bisa digabung dengan kabel power dan yang ujung satunya, ke nomor 8, ke suite nomor 7, nah ini jelas nomor 7, nomor 8, oke ini di jumper, oke baru kita ambil ini kabel rak mesin yang sudah ada dinamonya oke oke kita sambungkan, disini kita sambungkan ke 2 untuk powernya sama 6, 6 atau 5 nih, ini ada, ini masih harus putus-putus, biasanya kita pakai yang konektor nomor 6, oke oke langsung kita sambungkan ini oke kita masukkan oke 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 selamat menikmati yang satu sambungkan ke konektor nomor 2 yang satu yang ini yang ini satu lagi sambungkan ke konektor nomor enam nomor enam oke oke kita pasang oke kita sambungkan kabel powernya oke 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 sekarang waktunya kita setting ini di 10 atau 15 detik hidup 15 detik hidup 15 detik mati oke kita reset oke perhatikan mesin pelatas telurnya dia berputar oke berputar selama 15 detik dan waktu matinya ini bisa disetting mau 1 jam 2 jam atau 3 jam sekali berputar itu bisa tergantung kebutuhan oke oke ini kita coba di 0,1 detik 0,1 detik 0,1 detik oke kita reset lagi oke oke berputar oke 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 to oke 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 selamat menikmati 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 oke bagus sampai ketemu di video tutorial selanjutnya semoga bermanfaat selamat menikmati